Kembali bersama kami pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Thomas Lembong kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung hari ini dengan menumpang mobil tahanan. Lembong tiba di Gedung Kartiga Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi. Yanggan berkomentar apapun meski mendapatkan sejumlah pertanyaan dari wartawan. Belumnya Kejagung kembali menetapkan tersangka baru pada kegiatan impor gula PT SMIP tahun 2020-2023. Tersangka baru tersebut adalah Tom Lembong atau Thomas Lembong.